Intro Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing, dalam segmen Apa Kata Alkitab. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Apa Kata Alkitab tentang Dinasaurus pada bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita telah membahas sebagai bagian pendahuluan dari penemuan-penemuan Dinasaurus, arti kata Dinasaurus, dan pendapat-pendapat tentang Dinasaurus, baik dari sisi kaum evolusionis maupun dari sisi kreasionis atau mereka-mereka yang mempercayai kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kembali menegaskan dalam pembahasan ini tentang asal-usul Dinasaurus, sebagaimana yang sudah kita bahas, Dinasaurus adalah salah satu jenis reptil yang pernah diciptakan Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ada atau menjadi ada karena diciptakan Allah, termasuk Dinasaurus. Nah kemudian ingat bahwa kata Dinasaurus itu kata yang baru diciptakan tahun 1800-an, yang berarti kadal yang mengerikan. Jadi namanya saja yang berbeda. Kalau kita kembali kepada penciptaan, kejadian pasal 1 ayat 21 dan ayat yang ke-24, disanalah Tuhan menciptakan baik binatang laut maupun binatang darat, termasuk yang kita kenal dengan reptil. Gitu ya. Nah, dalam kejadian 1 ayat 21, Allah menciptakan makhluk laut yang besar. King James version menerjemahkannya Wells atau Paus, dan versi lainnya menerjemahkannya menjadi The Great Sea Monster. Jadi binatang-binatang laut yang besar gitu ya. Nah, kemudian kata Ibrani dipakai istilah Tamin. Itu bisa diterjemahkan naga, monster, ular, atau serigala, atau anjing liar. Sedangkan dalam Strong Concordance, mengartikan Tanim itu sebagai monster laut atau darat. Jadi sangatlah jelas, asal-usul dinosaurus itu pasti diciptakan Allah, dan dia tidak pernah ada kalau tidak diciptakan Allah. Namun kemudian istilah yang dipakai itu baru muncul, ya itu menjadi masalah yang berbeda. Kemudian, mari kita lihat, secara lebih mendalam lagi bahwa sebenarnya, dinosaurus atau reptil, atau binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah, yang dalam proporsi raksasa itu, sebenarnya kita bisa melihat di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-40 sampai dengan pasal yang ke-41. Meskipun dalam terjemahan lain, mungkin ada sedikit perbedaan pasal dan ayat. Nah, kita lihat di dalam pasal 40 ayat yang ke-10. Perhatikanlah kudangil yang telah kubuat seperti juga engkau, ia makan rumput seperti lembu. Ya, ini terjemahan bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya terjemahan bahasa aslinya disebut dengan behemot. Jadi, terjemahan ini memang seringkali akhirnya juga bisa membuat orang menjadi bingung, tetapi kalau kita kembali kepada teks aslinya, itu disebut, lihatlah behemot, atau perhatikanlah behemot. Nah, kita lihat, apa yang dimaksud. Kitab Ayub menjadi referensi kitab tentang dinosaurus. Selain 12 hewan lain, kalau saudara perhatikan misalnya, ayat-ayat sebelumnya mulai dari pasal 39, ada kurang lebih 10 sampai 12 hewan yang dicatat di sana. Ada 2 binatang atau makhluk raksasa yang dijelaskan di dalam pasal 40 sampai dengan 41 itu. Nah, di sini Tuhan menggambarkan hewan darat terbesar. Hewan yang Alkitab sebut behemot, itu yang pertama, yang berarti binatang raksasa. Saya ulang. Behemot berarti binatang raksasa. Jadi, itu ada di dalam pasal 40 ayat yang ke-10. Nah, kemudian, kalau kita memperhatikan ayat-ayat itu, maka deskripsi binatang yang dijelaskan Alkitab ini cocok dengan nama dinosaurus yang disebut dengan sauropoda, dinosaurus besar, dinosaurus pemakan rumput, juga seperti diplodocus atau apotosaurus. Itu bisa kita lihat jenis-jenis binatang yang kita kenal dengan dinosaurus itu. Deskripsinya sama persis dengan kisah yang ada di kitab Ayub pasal 40, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi, sekarang kita tidak perlu lagi bingung atau kita tidak perlu lagi untuk menutup-nutupi jika ada orang yang bertanya, dinosaurus dari mana? Pasti diciptakan oleh Allah. Apakah ada di Alkitab? Jelas sekali ada di dalam Ayub pasal 40 dan pasal 41. Behemot itu yang pertama. Nah, ada juga orang yang berpikir apakah Behemot itu sama dengan gajah. Nah, saudara perhatikan gambar yang saya kasih tunjuk di sini. Behemot itu tidak sama dengan gajah. Kalau saudara perhatikan, mengapa saya katakan demikian? Karena ada orang yang mencoba memberi terjemahan bahwa itu adalah gajah. Nah, raksasa yang dijelaskan dalam Ayub 40 ini tidak mungkin seekor gajah atau kudangil seperti terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ada hal-hal yang tidak mungkin kalau saudara perhatikan persamaan ekor yang disebut di dalam ayat yang ke-12. Ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Ini jelas sangat berbeda. Ini adalah makhluk yang besar dan tidak mungkin ini adalah gajah ataupun kudangil. Kemudian, kita lihat Behemot jelas menunjukkan atau menunjuk kepada deskripsi deskripsi dinosaurus reptil yang hidup di timur dekat kuno hingga akhir 2000 sebelum masehi selama masa hidup Ayub. Dan tentu kita mengingat Ayub itu hidup setelah air bah. Sehingga kita bisa melihat ini adalah sebenarnya dinosaurus reptil yang pernah diciptakan oleh Allah. Oke, kemudian mari kita lihat lagi Para Ali mencoba mengidentifikasi binatang raksasa itu sebagai gajah kudangil atau badak. Yang saya katakan yang pertama tadi dari ayat 10 sampai dengan ayat 19. Apakah itu gajah kudangil atau badak? Tetapi identifikasi ini tidak sesuai dengan ayat-ayat lain yang menggambarkan binatang raksasa. Faktanya tidak ada hewan yang hidup atau binatang yang hidup yang diketahui sesuai dengan karakteristik sebagaimana yang tercantum dalam Ayub pasal 40 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Tidak ada yang cocok dengan itu ya. Maka kita lihat coba saudara perhatikan karakter behomot itu kalau saudara perhatikan ayat 10 sampai dengan ayat 19. Dialah binatang pemakan rumput yang besar. Binatang yang memiliki otot yang hebat dan tulang yang sangat kuat. Binatang yang tidak takut pada apapun. Binatang yang memiliki ekor yang sangat besar seperti pohon aras yang besar. Kemudian dia memiliki tempat untuk beristirahat di rawa-rawa dan sungai yang banjir tidak pernah menakutkan atau menggoyahkannya. Kemudian binatang itu tidak bisa dijebak atau dijinakkan oleh siapapun. Jadi pertimbangkan. Identifikasi para ahli tadi apakah ini kuda nil apakah ini badak apakah ini gajah tentu dari deskripsi ini tidak cocok. Maka itu adalah behemot binatang raksasa atau yang kita kenal setelah tahun 1800 sebagai istilah yang disebut dengan dinosaurus. Nah kemudian dalam New American Standard Bible binatang ini disebut sebagai kuda nil. Itu kalau saudara perhatikan ada catatan margin di sana. Namun ini jelas ditentang oleh rujukan pada ayat ayat yang saya sudah baca tadi. Ekornya seperti pohon aras. Oke. Saudara bisa melihat oh iya ayat yang ke-12 ya ayat yang ke-12 bukan ayat yang ke-17 karena ini ada perbedaan terjemahan. Baik ekor gajah maupun kuda nil sama sekali tidak menyerupai pohon. Mereka atau ekor gajah atau kuda nil itu lebih seperti tali atau kalau kita sering makan mie basah ya itu bukan pohon aras ya. Selain itu fakta membuktikan bahwa gajah itu dapat dilatih untuk melakukan apa saja dan mereka sangat ramah terhadap manusia. Jadi ini sangat berbeda. Behemoth itu tidak pernah dapat dijinakan ditundukkan bahkan dia adalah binatang yang sangat ditakuti oleh manusia. Jadi jelas dia bukan gajah dia bukan kuda nil atau binatang lain. Ya. Kemudian kita lihat makhluk besar yang kedua. Ya. Saudara bisa membuka ayub pasal yang ke 40 mulai dari ayat yang ke 20 sampai dengan pasal 41 ayat yang ke 25. Sekali lagi kalau saudara membaca di dalam beberapa terjemahan misalnya dalam terjemahan beberapa versi bahasa Inggris ini memang pasalnya akan berbeda dan ayatnya berbeda. Oke. Makhluk besar yang kedua yang dijelaskan dalam Alkitab khususnya kitab ayub adalah yang kita kenal dengan Lelyatang. Oke. Bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan buaya. Tentu kita harus kembalikan kepada bahasa aslinya. Oke. Apakah binatang ini hanya merupakan mitos atau simbol untuk menjelaskan kebenaran dan bukan binatang yang pernah ada. Ya. Ada banyak tafsiran bahwa ini sebenarnya hanya mitos legenda atau itu sebagai simbol untuk menjelaskan sesuatu kepada ayub misalnya. Tapi apakah demikian atau sebaliknya binatang ini adalah binatang yang pernah ada. Nah ini yang kita bisa perhatikan. Atau apakah makhluk seperti ini benar-benar pernah ada di bumi. Dan saya sudah menjelaskan pada bagian terdahulu tentu binatang ini pernah hidup bersama-sama dengan manusia di bumi yang Tuhan ciptakan. Oke. Apakah lewiatan adalah buaya? Sebagaimana terjemahan dalam bahasa Indonesia? Ya. Jika mencermati teks maka lewiatan bukanlah buaya. Mengapa saya katakan demikian? Bukankah manusia kalau saudara perhatikan nanti bisa dibaca mulai pasal 40 ayat 20 sampai dengan pasal 41 ayat yang terakhir. Bukankah manusia telah menangkap membunuh dan memanfaatkan buaya dalam sepanjang sejarah? Berbeda dengan lewiatan yang disebutkan di dalam teks ini. Tidak seorang pun yang pernah dapat menangkapnya tidak seorang pun yang dapat menjinakannya karena dia betul-betul binatang yang begitu ditakuti oleh manusia. Ini yang kita bisa perhatikan. Oke? Orang yang paling berani sekalipun sangat ketakutan saat melihatnya. Ya? Bandingkan ya? Kalau saudara perhatikan buaya hari-hari dalam dunia modern kita buaya itu ditunggangi orang ya dipakai sebagai salah satu sarana hiburan di taman-taman hiburan tentu. Nah ini tidak cocok deskripsi yang dijelaskan oleh Alkitab. Oke? Segala cara yang dipakai manusia untuk menangkapnya tidak pernah berhasil. Dalam berbagai terjemahan hewan itu disebut dengan lewiatan. Ya? Dalam bahasa Ibrani kata yang digunakan lewiatan itu berarti binatang air yang besar atau ular air besar atau monster laut yang besar. Jadi ada dua jenis dinosaurus yang kita bahas berdasarkan kitab Ayub pasal 40 dan 41 itu. Oke? Ayub 41 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara bisa melihat bagian itu menunjukkan jenis hewan ini adalah hewan yang tidak biasa. Dia besar dan ganas. Dilapisi dengan baju besi dan dengan tonjolan tajam di sekitar perut dan di bawahnya. Saudara bisa lihat pasal 41 ayat 1 sampai dengan 4. Lewiatan memiliki baju besi. Pastilah bukan gajah, badak, dan paus yang semuanya mamalia. Jadi sekali lagi deskripsinya ini bukanlah gajah, badak, dan paus. Tapi ini adalah lewiatan atau dengan istilah modern disebut dengan dinosaurus. Deskripsi ini cocok untuk beberapa jenis dinosaurus. Tetapi sama sekali tidak cocok untuk gajah, buaya, atau paus dalam beberapa versi terjemahan yang saya sudah sebut tadi. Kemudian kita perhatikan misalnya dalam pasal 41 ayat 24 sampai ayat yang ke 25. Tidak ada tarahnya di atas bumi, itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya, ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Jadi ini satu deskripsi yang luar biasa. Ia adalah raja atas segala binatang ganas. Ini yang kita perhatikan. Ini pasti bukan buaya, gajah, apalagi paus. Tetapi deskripsi ini, ini menurut penelitian, cocok untuk dinosaurus yang kita kenal dengan Allosaurus, Tyrannosaurus Tosrech atau Stagosaurus. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian ayat yang ke-12. Saudara bisa perhatikan pasal 41 ayat yang ke-12. Napasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Ya, saudara, ini juga akhirnya menimbulkan interpretasi yang berbeda bahwa ini sebenarnya mitos atau legenda. Karena bisa dibandingkan kalau saudara nonton film tentang naga yang mengeluarkan api dari mulutnya, sehingga apa yang dikatakan Alkitab ini bisa saja ini juga jadi legenda. Tapi kita akan lihat nanti. Pernyataan ini membuktikan bahwa monster seperti ini pernah hidup pada satu waktu dalam sejarah. Beberapa catatan monster legendaris saudara bisa lihat. Ini ada yang disebut dari si Maira dari mitologi Romawi. kemudian dalam buku The Great Om of Loch Ness saudara bisa perhatikan disitu juga ada binatang-binatang yang ditemukan kemudian saudara bisa lihat dalam The Celtic Dragon Myth itu salah satu penemuan di Skotland tentang naga yang bernapas api telah membakar hutan yang begitu luas dan indah di Ros Sutherland meninggalkannya hangus menghitam dan setengah membusuk napasnya yang berapi-api membuat tanah itu menjadi gurun jadi ini catatan-catatan kemudian kesaksian sejarah di luar kitab suci menunjukkan bahwa mungkin ada makhluk seperti itu nah kemudian kesaksian ilmiah menjelaskan bahwa makhluk yang hidup hari ini menggunakan prinsip-prinsip yang mirip dengan deskripsi naga bernapas api yang ditemukan baik dalam kitab suci maupun sejarah sekuler satu hal yang pasti kita bisa mengatakan hal seperti itu adalah sesuatu yang mungkin seperti yang tercatat di dalam Alkitab nah ini memang seperti yang saya katakan tadi menjadi catatan khususnya ayat yang ke-12 napasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya apakah lewiatan menghasilkan api seperti pasal 40 ayat 12 ini berarti bahwa apa yang dicatat di dalam Alkitab itu hanya merupakan legenda ya tapi saya melalui membaca literatur-literatur menemukan analogi-analogi yang bahwa ini adalah sesuatu yang legenda coba kita perhatikan sebenarnya ada binatang-binatang yang menghasilkan api juga dan itu bukan legenda misalnya kita menemukan atau kita tahu apa yang kita kenal dengan serangga petir dia bisa menciptakan cahaya dengan mencampur bahan kimia yang menghasilkan cahaya listrik ya kemudian kita juga mengenal belut listrik mampu menghasilkan listrik hingga 650 volt ya jadi kalau kita lihat ada rumah tangga rumah tangga keluarga keluarga yang baru memakai 110 volt maka itu 5 kali dari yang dapat dihasilkan oleh belut listrik binatang yang sangat kecil ini ingin membuktikan bahwa liliatan kalau menghasilkan api itu tidak ada masalah jadi itu sesuatu yang bisa kita lihat karena ada perbandingan-perbandingan binatang-binatang kecil pun ternyata ada yang menghasilkan api ini binatang-binatang dalam dunia modern yang kita kenal sekarang ya nah ada juga yang disebut dengan kumbang bombardir memiliki sistem pertahanan antara persilangan gas air mata dengan senapan mesin ringan atau yang kita kenal dengan Tommy Gun yang merupakan reaksi alami dalam tubuh kumbang ini bila ia merasa bahwa ia mengalami ancaman jika belut listrik serangga petir kumbang bombardir dapat melakukan hal yang menakjubkan ini maka sangat mungkin dinosaurus menghembuskan atau saya ulang lewiatan menghembuskan api dan asap ya baik naga dalam tradisi cina maupun makhluk dalam ayub yaitu lewiatan tidak berada di luar batas kemungkinan jadi kita sudah memberikan pembanding-pembanding seperti itu nah dengan demikian saudara kita bisa memperhatikan bagian-bagian ini bahwa dinosaurus bisa kita lihat itu bisa menghasilkan api dan seterusnya sebagaimana dicatat dalam Alkitab nah satu penemuan lagi dikatakan penemuan posil dinosaurus membuktikan lewiatan sebagaimana yang dicatat dalam ayu pasal 40 ayat yang ke 20 dan seterusnya itu dapat mengeluarkan api penemuan itu mengatakan demikian ada konfigurasi ditenggorak ditenggorak beberapa dinosaurus yang membingungkan ahli anatomi ada rongga-rongga di atas kepala rongga-rongga saudara bisa perhatikan gambar ini ada rongga-rongga di atas kepala yang terhubung ke lubang hidung saudara bisa lihat bagian-bagian ini jadi ada rongga-rongga di atas kepala yang terhubung ke bagian lubang hidung saudara bisa bandingkan dengan kumbang bombardiri yang saya sudah jelaskan tadi mungkin merupakan bagian dari mekanisme yang memberi mereka kemampuan untuk mengembuskan api dan asap seperti yang disebutkan dalam ayat 41 sampai ayat ayat 41 ayat yang ke 12 dengan demikian saudara apa kata Alkitab tentang dinosaurus itu menjadi jelas dia adalah binatang yang diciptakan oleh Allah pada hari penciptaan dalam kejadian 1 ayat 21 dan ayat yang ke 24 dan kalau kita menyaksikan dia pernah ada itu adalah kisah nyata dia bukan legenda dalam versi terjemahan yang berbeda bukan berarti bahwa binatang itu tidak pernah ada meskipun istilah dinosaurus baru tercipta tahun 1800an nah pada bagian berikutnya nanti kita akan melihat mengapa atau apakah dinosaurus itu masih hadah sampai hari ini atau mengapa dia menjadi punah kita akan melihat itu pada bagian yang ketiga dan juga pada sesi berikutnya ternyata ketika kita mempelajari kitab ayub ada implikasi implikasi teologis atau saya mau katakan ada pelajaran pelajaran secara teologis yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui dua binatang raksasa yang dijelaskan dalam kitab ayub itu kita akan lihat pada sesi keempat sesi ketiga kita lihat bagaimana dinosaurus akan punah dan sesi keempat kita akan lihat bagaimana ternyata dinosaurus dua binatang raksasa yang dijelaskan dalam kitab ayub itu memiliki pelajaran pelajaran secara rohani bagi kita manusia modern masa kini biarlah kiranya apa kata Alkitab tentang dinosaurus part yang kedua ini bisa menjadi bahan ajaran bagi semua saudara sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus memberkati salam terima kasih Terima kasih telah menonton!